Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 12 Tak tersangka, tiba-tiba tongkat bambu orang itu pun bergerak Cus, tongkat itu menutup ke arahnya hingga kedua tenaga tutukan itu saling bentur di udara Kontan poting T tergetar mundur setindak, sebaliknya Jing Bao Hek juga tergeliat Muka poting T sekilas bemerah, sebaliknya wajah Jing Bao Hek sekilas bersemuh hijau Namun sama lantas lenyap dalam sekejap saja Sungguh heran poting T tak terkatakan Pikirnya, ilmu silat orang ini sangat tinggi, bahkan sudah terang satu sumber dengan diriku Jelas kelihatan ilmu permainan tongkatnya ini ada hubungannya dengan It Yang Chi Karena itu, segera ia memberi hormat dan bertanya, siapakah nama Chiang Pui yang terhormat? Sudilah kiranya memberitahu kau ini Toan Ching Deng atau Toan Ching San terdengar suara mendenging berbalik tanya padanya Melihat mulut orang tanpa bergerak, tapi dapat bicara, poting T menjadi lebih heran Sahutnya, aku Toan Ching Beng Hek Tometer, jadi kau inilah Raja poting T negeri Tai Li sekarang jengek orang aneh itu Benar, sahut poting T Sesudah pertandingan barusan, ilmu silat kita siapa lebih tinggi? Tiba-tiba Ching Beng Hek itu tanya, untuk sejenak poting T berpikir, lalu menjawab, bicara tentang ilmu silat, memang engkau lebih menang sedikit Tetapi kalau bergebrak sungguh-sungguh, aku bisa mengalahkan engkau, benar, Ching Beng Hek itu mengaku, betapapun karena badanku sudah cacat Ai, sungguh tidak nyata bahwa sesudah Menjadi Raja, sedikitpun engkau tidak telantarkan ilmu silatmu Walaupun suaranya keluar dari perutnya dengan nada yang aneh Tapi tetap dapat terdengar ucapannya yang terakhir itu penuh mengandung rasa bimbang, sesal dan kecewa Karena tak bisa menerka asal-usul orang, dalam sekejap itu benak poting T berputar macam-macam tanda petanya Saat itulah, tiba-tiba dari dalam rumah batu berkumandang keluar suara jeritan seorang yang keras dan serak Itulah suara Toan Ki Cepat poting T berseru, Kiji, kenapa kau? Jangan khawatir, segera dapat ku tolongmu kiranya sehabis makan kedua ekor bongkoh cuhat mestika itu Semula Toan Ki memang merasa agak segar Tak tersangka sepasang kata merah itu adalah makhluk ajaib yang jarang terdapat di alam semesta ini Hidupnya berkat hawa yang atau positif, lelaki, yang murni Bila yang memakannya itu adalah bok wanjing, maka dengan pembauran hawa im dan yang, seketika racun yang berkobar di dalam tubuh si gadis akan dapat dihapus Tapi sekarang yang memakannya adalah Toan Ki yang bertenaga yang juga tenaga kaum lelaki Memangnya hawa yang itu sedang bergolak di dalam tubuh Toan Ki, sekarang ditambah hawa yang murni dari cuhat Keruan sebentar saja hawa yang kata-kata itu bekerja Keadaan Toan Ki menjadi mirip api disiram minyak Saking panas oleh bergolaknya hawa yang itu Sampai akhirnya Toan Ki hanya megap-megap dengan mulut mengana Dengan demikian dapatlah hawa yang bergolak di dalam tubuh itu sekadar dikeluarkan Tentang percakapan antara Poting Teh dan Jing Bao Hek itu di luar rumah batu Serta Poting Teh menyuruhnya jangan khawatir segala Toan Ki hanya dapat mendengarnya, tapi tidak sadar lagi akan maksudnya Hek to mekar, siow cu ini boleh juga dasar imannya Setelah minum in yang ho hapsan ternyata masih mampu bertahan sampai sekarang Demikian tiba-tiba Jing Bao Hek berkata Keruan Poting Teh kaget, tanyanya ragu Kau, kau beri racun sejahat dan secabul itu Apa maksud tujuanmu sebenarnya di dalam rumah ini Terdapat pula adik perempuannya, sahut Jing Bao Hek Maka mengertilah Poting Teh akan muslihat keji orang Sekalipun biasanya ia sangat sabar Kini ia tak tahan lagi Dengan ilmu Yep yang Cial Mahali Hei itu menutup Segera Jing Bao Hek membalasnya dengan tongkat bambunya Menyusul tutukan kedua Poting Teh dilancarkan pula Kali ini mengarah tancong hiat di dada lawan Hiat cu ini adalah tempat yang mematikan Ia menduga musuh tentu akan menangis sepenuh tenaga Tak tersangka Jing Bao Hek itu hanya mendengus dua kali Ia tidak menangkis juga tidak berkelit Ia membiarkan dadanya ditutup Dalam pada itu jari Poting Teh sudah menyentuh baju orang Ia menjadi curiga melihat lawannya terima saja diserang Segera ia tahan tutukannya itu di tengah jalan Sambil tanya, kenapa kau rela mati Kalau aku mati di bawah tanganmu Itulah paling baik Biarlah dosa keluarga Toan dari Ptahili akan bertambah lagi setingkat Sahut Jing Bao Hek Siapakah hengka sebenarnya tanya Poting Teh pula Dengan perlahan Jing Bao Hek itu mengucap satu kalimat Mendengar itu, seketika wajah Poting Teh berubah hebat Katanya dengan terputus-putus Ak, aku tidak percaya Tiba-tiba Jing Bao Hek oper tongkat bambunya ke tangan kiri Lalu jari telunjuk tangan kanan menutup ke arah Poting Teh Namun cepat Poting Teh mengegos ke samping Berbareng balas menutup sekali Cus, lagi-lagi tutukan kedua Jing Bao Hek itu dilontarkan dengan jari tengah Dengan sikap prihatin Poting Teh membalas pula dengan jari tengah pula Menyusul Jing Bao Hek menutup pula dengan jari manis yang menyambar dari samping Kemudian tutukan keempat dilancarkan dengan jari kecil dengan gaya mencukit Dengan wajah sungguh-sungguh Poting Teh membalas semua tutukan itu dengan jari-jari yang sama Ketika tutukan kelima kalinya terjadi Kini Jing Bao Hek menggunakan jari jempol dengan gaya menekan ke depan Ciong Lin yang menonton di samping menjadi terheran-heran Sifat kanak-kanaknya menjadi timbul lagi hingga lupa rasa takutnya pada Jing Bao Hek itu Dengan tertawa ia berseru Hi, apakah kalian sedang mensut-sutan? Siapakah yang menang sembelari berkata Ciong Lin berjalan mendekati Tapi sekonyong-konyong serangkum angin keras menyambar ke arahnya Seketika dadanya sesak seakan-akan ditikam senjata tajam Untung Poting Teh sempat tayun sebelah tangannya hingga tubuh Ciong Lin dapat didorong mundur Menyusul Poting Teh sendiri pun menglesat mundur untuk memegang badan si gadis dengan wajah guram Katanya, apakah kau sudah tidak sayang pada jiwamu lagi huak? Terus saja Ciong Lin tumpahkan darah segar Dengan tercengang ia menjawab Ap, apa dia hendak membunuh kubukan? Sahup Poting Teh Aku sedang mengadu kepandayan dengan dia Orang luar tidak boleh sembarangan mendekat Habis itu, Poting Teh urut beberapa kali punggung Ciong Lin hingga pernafasan gadis itu lancar kembali Sekarang kau percaya tidak demikian Jing Bao Hek bertanya pada Poting Teh Segera Poting Teh melangkah maju Ia memberi hormat dan berkata Toan Ching Beng memberi hormat pada Ciam Pual Kau panggil aku Ciam Pual Jadi tidak sudi mengakui siapa deriku Atau memang belum mau percaya Tanya Jing Bao Hek itu Ching Beng adalah pemimpin suatu negeri Mempunyai tanggung jawab yang berat Setiap tindak tanduk dengan sendirinya tidak boleh sembrono Demikian jawab Poting Teh Ching Beng sendiri tidak punya anak Toan Ki itu adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Toan kami Maka mohon Ciam Pua suka memberi ampun dan lepaskan dia Tidak, aku justru ingin keluarga Toan rusak moral dan runtuh iman Hilang anak putus turunan Dengan susah payah ku cari kesempatan dan baru hari ini berhasil Mana boleh sebarangan ku bebaskan dia Toan Ching Beng tidak dapat terima perbuatanmu ini Seru Poting Teh dengan suara keras He he, kau mengaku sebagai Raja Tai Li Tapi bagiku kau tidak lebih daripada pemberontak yang rebut kekuasaan Jika kau berani, boleh kau kerahkan pasukan dan pengawalmu ke sini Tapi ingin ku katakan padamu, memang kekuatanku tidak bisa melawanmu Namun bila aku mau bunuh si bangsa cilik Toan Ki rasanya teramat mudah Wajah Poting Teh menjadi pucat pasi Ia tahu apa yang dikatakan orang memang benar Bila dirinya bertambah lagi seorang pemberantung Tentu Jing Bao Hek ini takkan mampu melawannya Tapi Toan Ki segera akan menjadi korban Apalagi orang terhitung kaum Ciam Pual Mana boleh dirinya melawan orang tua Maka terpaksa ia tanya Habis, kira bagaimana baru engkau bersedia membebaskan Ki Ji Tidak susah, mudah sekali sahut Jing Bao Hek Lekas kau jadi hosyo dan serahkan takhtamu padaku Segera akan ku bebaskan Toan Ki, warisan leluhur Mana boleh sebarangan ku berikan pada orang lain sahut Poting Teh Jika begitu, boleh menanti saja Bila Toan Ki dan adik perempuannya sudah melahirkan anak Segera ku lepaskan dia, kata Jing Bao Hek Lebih baik lekas kau bunuh dia saja, sahut Poting Teh Tidak, kata Jing Bao Hek Selain itu, masih ada lagi dua jalan Dua jalan apa tanya Poting Teh Pertama, secara mendadak kau serang aku Karena tak sempat jaga diri Dapat kau bunuh aku dengan mudah Dan tentu dapat kau tolong keponakanmu itu Aku tidak pernah membokong orang Juga tidak padamu ujar Poting Teh Hek to meker, sekalipun kau hendak kau bokong Aku juga belum mampu, sahut Jing Bao Hek Dan jalan kedua, bolehkah suruh Toan Ki tempur aku dengan Yip Yang Chi Asal dia bisa menang, bukankah dia dapat lolos? Hehe, hehe sungguh Gusar Poting Teh tak terkatakan Namun dia masih dapat mengendalikan diri Katanya pula, Ki Ji tak tahu ilmu silat Ia tidak pernah belajar ilmu Yip Yang Chi Putra keluarga Toan tak bisa Yip Yang Chi Hah, siapa yang mau percaya Jengek Jing Bao Hek Sejak kecil Ki Ji hanya bakal kitab dan tekun beribadat Hatinya welas asih, ia bertekad tidak mau belajar silat Demikian Poting Teh menjelaskan Huh, kembali seorang laki-laki berhati palsu lagi Orang demikian kalau menjadi Raja Tai Li juga takkan menguntungkan rakyatnya Lebih baik lekas dibunuh saja Ciam Pual, tiba-tiba Poting Teh berseru dengan bengis Kecuali itu tadi, apakah masih ada jalan lain pula dahulu Kalau aku diberi jalan lain, tentu tak jadi seperti sekarang ini Sahut Jing Bao Hek dingin Kalau orang lain tidak memberi jalan padaku Kenapa aku harus memberi jalan padamu? Poting Teh menunduk dan berpikir sejenak Mendadak ia angkat kepala dengan sikap yang penuh kepercayaan Serunya, Kiji, selekasnya aku akan berdaya untuk menolongmu Janganlah kau lupa bahwa kau adalah keturunan keluarga Toan Terdengar Toan Ki berseru menjawab Pahku, lekas masuk ke sini dan Dan menutup mati aku saja apa? Jadikah sudah nih lakukan perbuatan yang merusak kehormatan keluarga Toan Kita bentak Poting Teh Tidak Teh api teh ichi, keponakan, merasa panas bagai dibakar Tak sanggup, tak sanggup hidup lagi mati Atau hidup sudah tak dirilahi Biarkan saja terjadi apa mestinya seru Poting Teh Habis itu ia gandeng tangan Ciong Ling dan Mi lompat lewat pagar pohon Nona Cilik, terima kasih engkau telah tunjukkan jalannya Semoga engkau mendapat ganjaran yang pantas Kata Poting Teh pada Ciong Ling Lalu tinggal pergi kembali ke depan rumah utama tadi Dalam pada itu pertarungan yang berlangsung itu Sudah mulai kentara kekuatan masing-masing Bu Sian Tio Toh Leng Gian Li dan Tiam Jong San Luang Teh Ang Sukui berdua menempur Lam He Gok Sin Sudah jelas di atas angin Sebaliknya Jai Sin Hek Siaw Tio Ksing dan Bit Bak Seng Cu Tan Sin Yang mengerubut tiap jini maralah terdesak oleh golok tipis tokoh kedua seoke itu Si Pet Hang tampak putar kebutnya dengan kencang hingga sepasang siulotu lawannya susah menembus pertahanannya Di sebelah sana Ntiong Ho masih mengudak-udakan dengan Pak Tiansik Napas Ntiong Ho tampak megap-megap bagai kerbau sekarat Sebaliknya Tiansik masih dapat melompat dan melejit dengan enteng dan cekatan Sedang siantan H.O.U. Kosing Tai tetap acuh-ta'acuh menggendong tangan mondar-mandir di samping Nyata ia sudah yakin akan kemenangan di pihaknya Maka terhadap pertarungan sengit di depannya itu dianggapnya seperti saja Padahal ia justru pasang telinga dan mat memusatkan antara perhatiannya mengikuti situasi medan pertempuran Asal tidak ada kawannya menghadapi bahaya Ia pun tidak perlu turun tangan membantu Dan karena tidak melihat adik pangerannya berada di situ Segera Poting Teh tanya Kemana adik San pergi tin lemong mengejar Tiong Kok Chu dan sedang mencari Toan Kong Chu Sahut Sing Tai Segera Poting Teh berseru Kita sudah ada rencana lain Harap semua mundur dulu Mendadak Pak Tiansik berhenti lari Tapi In Tiong Ho masih terus menubruk ke arahnya Plak, cepat Tiansik melontarkan pukulan ke belakang Ketika In Tiong Ho menangkis Kontan dada terasa sesak Darah hampir tersembur keluar dari mulutnya Sekuatnya ia tahan Namun Pandangannya menjadi remang-remang Susah lagi melihat datangnya lawan Untung Tiansik tidak menghantam lebih jauh Sebaliknya cuma menjengek dan berkata Terima kasih dalam pada itu Tampak Toan Cingsan telah muncul juga dari semak-semak pohon sana Segera ia tanya Hong Heng, apakah Ki Ji sudah? Sudah ditemukan Sebenarnya ia hendak tanya apakah sudah tertolong Tapi karena tidak melihat Toan Ki Ia tanya apakah sudah diketemukan atau belum Sudah ketemu? Sahut Po Ting Teh mengangguk Marilah kita pulang saja dahulu Mendengar perintah gencatan senjata raja mereka Leng Jian Li dan kawan-kawannya Lantas hendak berhenti Namun Yap Ji Niok, Lam Heng Gok Sin dan Chin Ang Dan sedang bernafsu melambrak lawannya Seketika mereka tidak rela berhenti begitu saja Po Ting Teh beker niat kening melihat itu Katanya pula Marilah kita pergi saja Po Ting Teh mengiakan Berbareng ia keluarkan senjata geoktik atau seruling kemala Sekali bergerak Segera punggung Chin Ang Bian ditutupnya Huh, tidak malu Men keroyok dan perat Ang Bian dengan gusar sambil menangkis Maka terdengarlah suara kerangkering dua kali Sepasang Siu Lotu kena ditekan ke bawah Kesempatan mana segera digunakan si Pet Hang untuk melompat mundur Menyusul Ko Sing Tai ke bas lengan bajunya yang longgar itu Hingga berjangkit serangkum angin keras Ia tahan agar Chin Ang Bian tidak menyerang lebih jauh lawannya Lalu Serulingnya menutup pula ke arah Lam Heng Gok Sin Dan sekali serulingnya membalik Kini Yap Ji Niok yang diincar Kedua gerak serangan itu semuanya menyerang titik kelemahan musuh yang terpaksa mesti menghindar Maka Lam Heng Gok Sin dan Yap Ji Ni Mar menjadi kaget Cepat mereka melompat mundur beberapa tindak Sebenarnya ilmu silat Ko Sing Tai tidak lebih tinggi daripada ketiga lawannya itu Soalnya sudah lama dia mengikuti pertarungan mereka dari samping Sebelumnya ia sudah merencanakan tipu serangan hebat untuk melayani ketiga orang itu Asal tipu serangan yang sudah disiapkan lebih dulu itu dilontarkan Seketika ketiga orang itu pasti kebuakan dan terpaksa melompat mundur Mendelik Matel Lam Heng Gok Sin yang bundar kecil sebesar kacang itu Ia terkejut tercampur kagum Serunya Setan Hebat benar Sungguh tidak nyana Ia tidak melanjutkan kata-katanya yang bermaksud tidak nyana Begini lihai kepandayanmu Rasanya aku memang bukan tandinganmu Dalam pada itu si Pek Hang lantas tanya Po Ting Tai Hong Heng Bagaimana dengan Ki Ji meski dalam batin Po Ting Tai sangat khawatir Namun lahirnya ia tetap tenang saja Sahutnya Tidak apa-apa Saat ini justru adalah kesempatan yang paling bagus untuk menggembelengnya Lewat beberapa hari lagi tentu ia akan bebas Habis berkata, segera ia putar tubuh dan mendahului berangkat Cepat Sugong Pah Tiansik berlari ke depan sebagai pembuka jalan Sedang suami istri Toan Cingsan menyusul di belakang Po Ting Tai Lalu para pengiring dan tokoh-tokoh hai Jauh kemendok, paling akhir adalah Ko Sing Tai Yang mengawal dengan berlenggang senaknya Nyata, dengan serangan yang lihai tadi Ko Sing Tai telah bikin lawan-lawannya merasa jari Biarpun Leng Hei Gok Sin biasanya sangat kelarang dan buas Kini juga tidak berani sembarangan menantang pula Setelah belasan tindak berjalan Tiba-tiba Toan Cingsan menoleh dan memandang Chin Ang Bian Saat itu, dengan termangu-mangu Ang Bian juga sedang memandang bekas kekasihnya itu Dua pasang metu ketemu, seketika mereka sama terkesima Keparat mendadak Leng Hei Gok Sin membentak Apakah kau masih belum mau pergi dan ingin berkelahi pula dengan locu Bapakmu Toan Cingsan kaget, cepat ia berpaling kembali Ia lihat seng istri sedang memandangnya dengan sikap dingin Dengan kikuk lekas ia percepat langkah dan keluar banjiat kok Sesudah rombongan sampai di Tai Li, Potting Teh berkata Mari kita berkumpul semua di istana untuk berunding sampai di pendopo istana Potting Teh duduk di tengah Toan Cingsan suami istri di sisinya Sedang kosing Tai dan lain-lain hanya berdiri Segera Potting Teh suruh Dayang membawakan kursi dan suruh semua orang ikut duduk Habis itu, ia perintahkan semua Dayang keluar ruangan Lalu menceritakan keadaan Toan Cingsan yang dikurung oleh musuh itu Mendengar itu, semua orang tahu bahwa kunci dari mati hidup Toan Cingsan terletak pada diri Jing Bao Hek itu Tapi demi mendengar Potting Teh bilang orang aneh itu pun paham Itiang Cingsan Bahkan lebih liai daripada seng raja Keruan tiada seorang pun yang berani sembarangan buka suara Sebab harus diketahui bahwa Itiang Cingsan adalah ilmu khas warisan keluarga Toan turun-temurun Hanya diajarkan pada anak laki-laki dan tidak kepada anak perempuan Dan kalau Jing Bao Hek itu pun mahir ilmu sakti itu Dengan sendirinya dia pasti juga berasal dari keturunan keluarga Toan Sedang semua orang menunduk berpikir Potting Teh berkata pada Toan Cingsan Adik San, coba kau terkas Siapakah gerangan orang itu Cingsan geleng kepala Sahutnya, aku tidak bisa menebaknya Barangkali orang dari Cing Pengsi kembali menjadi orang preman dan menyamar Bukan, sahut Potting Teh Dia adalah Yan King Teh Ayat Cu mendengar nama Yan King Taichu atau putra mahkota Yan King itu Seketika semua orang terkejut Yan King Taichu Cingsan menegas Bukankah sudah lama dia meninggal? Besar kemungkinan orang itu memalsukan beliau untuk menipu belaka Nama orang bisa dipalsu Apakah Itiang Cik juga dapat dipalsu sahut Potting Teh dengan menghela nafas? Memang banyak juga orang bulim mencuri belajar ilmu esilat aliran lain Akan tetapi rahasia luwekangit yang Cik kita kira bagaimana bisa dicurinya? Maka menurut pendapatku Orang ini pastilah Yan King Taichu adanya Hal ini tidak perlu disangsikan lagi Cingsan pikir sejenak Lalu berkata Jika Toako sudah jelas mengenalnya Ini berarti dia tokoh pilihan keluarga Toan kita Tapi sebab apa dia malah hendak merusak nama baik keluarga kita sendiri Orang ini cacat badan Dengan sendirinya sifat-sifatnya sangat menyendiri dan aneh Segala tindak tanduk dengan sendirinya juga abnormal Demikian Potting Teh menjelaskan Apalagi takhta kerajaan Tai Li sudah kududuki Dengan sendirinya ia tidak senang Maka kita berdua hendak dihancurkannya habis-habisan Toako sudah lama naik takhta dan didukung penuh oleh seluruh rakyat Negara pun aman tenteram Rakyat hidup sejahtera Jangankan Yan King Taichu datang kembali Sekalipun Siang Tek Teh hidup kembali juga sukar menggantikan takhta Toako Demikian ujar Ching San Segera Kosing Tai juga bangkit Dan berdatang sembah Apa yang dikatakan Tin Lemong memang tepat Urusan akan menjadi beres bila Yan King Taichu Mau bebaskan Toan Kongcu dengan baik-baik Kalau tidak Kita pun tidak kenal lagi apakah dia itu Taichu Apa segala Kita hanya anggap dia sebagai kepala suoke yang maha jahat serta pantas dibasmi Biarpun ilmu silatnya tinggi Akhirnya juga takkan mampu lawan kita yang berjumlah lebih banyak Kiranya pada masa 14 tahun yang lalu Tatkala itu Raja T.I.Litoan Lian Chip dengan gelar Siang Tek Teh Telah dibunuh oleh Menteri Dorna N.I.O. Chip Cheng Kemudian keponakan Seng Raja dapat membasmi pemberontakan N.I.O. Chip Cheng Lalu naik takhta sendiri dengan gelar Siang Bengte Tapi Siang Bengte tidak suka menjadi raja Ia hanya bertakhta satu tahun Lalu mengundurkan diri untuk menjadi Hwesio Ia serahkan takhtanya kepada adik sepupunya Toan Chin Beng Yaitu Poting Teh yang sekarang Siang Tek Teh sebenarnya mempunyai seorang putra kandung yang disebut oleh para menteri dengan gelar Yan King Tai Chu Tapi sewaktu terjadi kodeta oleh N.I.O. Chip Cheng Yan King Tai Chu telah menghilang hingga semua orang menyangka dia juga dibunuh oleh pemberontak Siapa duga setelah belasan tahun lamanya, kini mendadak muncul kembali Maka sesudah mendengar pendapat Kosing Tai tadi Poting Teh berkata sambil geleng kepala Teh idak, aku tidak setuju Tahtaku ini memangnya adalah hak Ye Yan King Tai Chu Tak kala itu disebabkan dan menghilang Makanya Siang Bengte menerima tahta ini Kemudian diserahkan padaku Tapi kini kalau Yan King Tai Chu sudah kembali Tahta kerajaan ini sepantasnya ku kembalikan padanya Lalu ia menatap Kosing Tai dan menyambung Andaikan mendiang ayahmu masih hidup Tentu ia pun sependapat denganku Kiranya Kosing Tai ini tak lain tak bukan adalah putranya Koti Sing Itu menteri setia yang membantu Siang Tek Teh membasmi pemberontakan Segera Kosing Tai melangkah maju Ia menyembah dan bertutur pula Mendiang ayahku membaktikan dirinya kepada negara dan cinta pada rakyat Padahal Jing Bao Hek ini mengaku sebagai kepala dari Soe Ke yang maha jahat Kalau dia yang merajai negeri Teh Aili ini Maka susah dibayangkan betapa celakanya rakyat jelata akan menderita akibat tangkara murkanya itu Maka pendapat Hong Siang tentang akan menyerahkan tahta padanya Hamba sekalipun mati tak bisa terima Cepat Leng Jian Li pun menyembah Katanya, tadi Jian Li juga mendengar gembar-gembor Leng Hekok Sin itu Katanya kepala Soe Ke mereka berjuluk kejahatan sudah melebih takaran Coba pikiran, andaikan benar orang itu adalah Yan King Tai Chu Lalu Hong Siang menyerahkan takhta ini kepada seorang yang kejam dan durhaka Seperti dia untuk memerintah rakyat Tai Li ini Maka pastilah negara akan hancur dan rakyat akan celaka Harap kalian bangun Apa yang kalian katakan memang ada benarnya juga Sahupo Tingte Cuma Kiji berada dalam cengkeramannya Kecuali ku serahkan takhta padanya Jalan lain rasanya tiada lagi Toh Ako, kata Ching San, selama ini kita kenal peraturan orang tua ada kesulitan Yang mudah harus berusaha menolong Meski Kiji sangat disayang oleh Toh Ako Mana boleh Toh Ako rela melepaskan takhtamu hanya untuk keselamatannya seorang? Andaikan Kiji dapat diselamatkan Rasanya ia pun merasa berdosa pada rakyat negeri Tai Li ini Po Tingte tidak berkata pula Ia bangkit sambil berjalan mondar mandir di ruangan pendopo itu Tangan kiri mengelus jenggot Tangan lain ketuk-ketuk perlahan jidat sendiri Semua orang tahu bila Seng Raja sedang menghadapi sesuatu kesulitan Selalu dia memeras otak seperti demikian Maka tiada seorang pun yang berani bersuara mengganggu Sesudah mondar mandir agak lama Kemudian berkatalah Po Tingte Perbuatan Yan King Tai Chu ini benar-benar keji sekali Racun ini yang hohapsan yang dia minumkan pada Kiji itu sangat liai Orang biasa sangat sukar bertahan Maka ku khawatir saat ini Kiji sudah Sudah hilaf oleh pengaruh racun serta sudah berbuat Ai, tapi kejadian ini adalah muslihat yang sengaja diatur musuh Tak dapat menyalahkan Kiji Toan Cingsan menunduk dengan rasa malu Sebab, kalau soal ini diungkat secara mendalam Semuanya adalah gara-gara perbuatannya sendiri yang sok bangor itu Tiba-tiba Po Tingte berpaling pada Ko Seng Tai dan tanya Seng Tai, tahun ini putrimu itu berusia berapa si Oli? Putriku, tahun ini berumur 18 Sahut Seng Tai Bagus ujar Po Tingte Lalu ia berkata lagi kepada Cingsun Santai, kita tetapkan untuk melamar Putri Siantan HOU sebagai menantu Pak Sugong, harap kau pergi ke bagian protokol untuk mengatur peresmian lamaran ini Serta menyediakan emas kawin yang diperlukan Peristiwa ini harus dirayakan semeriahnya hingga setiap pelosok negeri Tai Li ini Mengetahui semua, suami istri Toan Cingsan, Ko Seng Tai dan Pak Tian Sik merasa keputusan itu terlalu mendadak datangnya Namun segera mereka pun paham bahwa tindakan Po Tingte ini adalah demi nama baik keluarga serta kehormatan Toan Ki yang masih suci bersih itu Asal setiap orang di seluruh negeri sudah tahu bahwa istri Toan Ki adalah Putri Siantan HOU Kosing Tai Sekalipun kemudian Yan King Tai Chu menyebarkan desas-desus bahwa Toan Ki mengadakan hubungan tak susila dengan adik perempuannya sendiri Tentu orang luar akan menganggapnya sebagai dosa dan fitnah belaka Paling-paling juga cuma setengah percaya setengah tidak Maka Toan Cingsan menjawab, siasat Hang Heng ini memang sangat bagus Sudah lama ku dengar Putri Siantan HOU cantik molek, pintar lagi berbakti, sungguh seorang istri yang susah dicari Tetapi Tabiat Kiji agak aneh juga, maka lebih baik kita tunggu kalau dia sudah lolos dari bahaya Kemudian beritahukan hal ini padanya, lalu mengatur emas kawin untuk memastikan perjodohan ini Sudah tentu aku pun tahu tak Kiji memang suka bandel, ujar Po Tingte Misalnya waktu kita hendak ajarkan It Yang Chi padanya, tapi betapapun ia tidak mau belajar Sungguh seorang yang tidak tahu adat Tapi mengenai perjodohan, selamanya harus tunduk pada pilihan orang tua Masakah dalam hal ini ia berani membangkang perintah kalian suami istri? Apalagi hal ini demi menyelamatkan nama baik keluarga Toan, demi kehormatan selama hidupnya Bagaimanapun ia tidak boleh membangkang, kabarnya Putri Koh Yante itu badannya rada lemah Maka urusan ini paling baik dirundingkan lebih masak dulu, ujar Cingsan Po Tingte merasa alasan adik pangeran itu terlalu dicari-cari, maka katanya pula, soal badan lemah bukan soal penting Ilmu silat Koh Yante begitu tinggi, asal dia ajarkan sedikit kepandayan luwekang, dalam waktu singkat tentu badannya akan sehat kuat, namun, namun, kata Cingsan Santai, demikian Po Tingte memotong sebelum adik pangeran itu bicara lebih lanjut, sejak tadi kau selalu menolak saja, sebenarnya apa maksudmu? Apakah dalam hatimu ada sesuatu yang kurang senang terhadap Koh Yante? Oh, tidak, tidak cepat Cingsan menjawab Hubungan Koh Yante dengan ku laksana saudara sekandung Kalau kami berdua dapat besanan lagi, tentu lebih bagus EHM, KA, kabarnya Pak Sugong juga mempunyai seorang putri dan Hoan Suma juga ada dua anak perempuan Marilah kita pun ajukan mereka itu sebagai calon Tian Sik tertawa, katanya, tapi anak Tian Sik itu baru lahir tahun yang lalu, sampai sekarang pun usianya belum genap setahun Sedang kedua putrinya Hoan Suma, yang satu adalah menantuku yang tertua, sedang yang lain Konon sudah bertunangan, yaitu mendapat putra sulung Hoa Suto Po Ting Teh menjadi kurang senang juga atas sikap adiknya itu Segera katanya pula, San Teh, percuma lah engkau sama bertugas dengan Tian Sik bertiga Masakah urusan mereka itu sedikit pun tak kau ketahui melihat kakak bagindanya rada gusar Cingsan tidak berani buka mulut lagi Tin lemong ya, tiba-tiba Sing Tai berkata, sejak kecil Sing Tai sudah bergaul dengan Ong Ya Hubungan kita boleh dikatakan melebih saudara sekandung, di antara kita biasanya tidak pernah kenal istilah rahasia Maka sedila katakan bila ada dengar sesuatu yang menjelekan nama baik putriku hingga terasa tidak sesuai untuk menjadi menantumu Jika benar begitu, hendaklah katakan terus terang Sing Tai tak nanti merasa tersinggung Cingsan agak ragu, tapi kemudian berkata Jika demikian, biarlah Cingsan bicara Tapi harap kau Hian Teh jangan marah Silakan Ong Ya bicara terus terang saja, sahut Sing Tai Begini, kata Cingsan dengan meranda sejenak, sejak kecil putrimu sudah kehilangan ibu, betapapun Hian Teh rada memanjakan dia Konon watak putrimu sangat keras, suka turuti kemauan sendiri Kabarnya dia sudah mendapat seluruh ilmu esilat Hian Teh, bahkan katanya lebih hebat daripadamu Jika begitu, kelak bila dia sudah menjadi menantuku Mungkin, mungkin, hehehe, aku menjadi khawatir kalau Kiji akan menderita selama hidupnya Kiji sedikit pun tidak suka ilmu esilat dan melulu mahir beberapa langkah lengpo-wipoh itu untuk berlarikian kemari di dalam kamar Guna menghindarkan hajaran putrimu, hidup demikian bukankah tiada artinya lagi? Poting Teh terbahak-bahak oleh keterangan itu, katanya Santai, sebabnya kau ragu-ragu kiranya melulu soal demikian saja Cingsan melirik si pethang sekejap, lalu menyahut dengan tertawa To'ako, adik iparmu selalu selisih paham denganku Pada waktu cekok, untung kepandayan kami berdua sama kuatnya hingga siyaute tidak sampai dihajar olehnya Kalau sebaliknya, wah, bisa runyam, mendengar itu, mau tak mau semua orang tersenyum geli juga Dengan dingin si pethang berkata, asal Kiji dapat mempelajari et yang ci keluarga To'an Tentu tiada tandingannya di dunia ini, biarpun dia menikah dengan 5 atau 10 perempuan bawel juga tidak perlu takut Di balik kata-katanya itu terang ia sengaja berolok-olok it yang ci Namun Cingsan hanya tersenyum saja tanpa menjawab Segera kau Singtai bicara pula, siaoli, putriku, meski benar kurang mendapat didikan Tapi rasanya juga takkan berbuat sembarangan Singtai sudah banyak menerima budi, tidak berani menerima budi lebih besar lagi dari Hong Siang dan Tin Lemong Pottingtai tertawa, katanya, jika putrimu bisa bantu menghajar sedikit anak kami yang suka bikin gara-gara itu Kami bersaudara justru merasa sangat berterima kasih Itu berarti putrimu telah berjasa mendidik anak kami itu Singtai, siapa nama anak itu? Apakah benar Rada? Rada keras wataknya putri hamba bernama Bi Hanya satu huruf saja, sahut Singtai Sejak kecil ia tidak pernah keluar rumah, tabiatnya sangat ramah Mungkin ada orang yang dendam pada Singtai Maka sengaja menyebarkan kabar tidak benar itu dan dapat didengar Hong Ya Nyata dia menjadi kurang senang karena mendengar Tin Lemong menyatakan watak putrinya kurang baik Maka cepat Cingsan mendekati Ko Singtai Ia gandeng tangan kawan karib itu dan berkata dengan tertawa Kau Hyante, aku tadi salah omong Hendaklah engkau jangan pikirkan lebih jauh Nah, urusan boleh diputuskan demikian Kata Po Tingte kemudian dengan tersenyum Tian Sik, aku menugaskanmu sebagai Lap J Su Supaya kau bisa menarik komisi sebagai comblang dari kedua belah pihak Lap J Su atau Duta Pengantar Mas Kauin di kalangan kerajaan adalah sama dengan comblang di kalangan rakyat jelata Kalau urusan selesai, umumnya dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan akan memberi hadiah cukup besar Maka dengan tertawa Pak Tian Sik menerima tugas itu sambil mengucapkan terima kasih Segera kau teruskan perintahku pula agar Hong Limih, bagian perpustakaan, mencatat dalam buku silsilah Aku mengangkat adikku Cingsan sebagai Hong Taite, adik pangeran mahkota Demikian perintah Po Tingte lebih lanjut Cingsan terperanjat, cepat ia berlutut menyembah Usia to aku masih muda, kesehatan kuat, luhur budi dan bijaksana Tentu akan diberkaitian yang maha kuasa dengan keturunan banyak Maka keputusan tentang Hong Taite ini hendaklah ditunda dahulu Po Tingte bangunkan adik pangeran itu Katanya, kita bersaudara adalah duitunggal, dua badan satu jiwa Nasib negeri Tai Li ini terletak di tangan kita berdua Jangankan aku memang tidak punya anak, sekalipun punya keturunan juga tak tak kukelah akan kuturunkan padamu Santai, keputusanku sudah lama tersirat dalam hatiku Pula rakyat di seluruh negeri pun sudah lama tahu Hari ini hanya ku tetapkan secara resmi saja Biar Yan King Tai Su yang bertujuan jahat itu hilang harapannya Karena berulang menolak tetap tak diizinkan Akhirnya terpaksa Cingsan menerima dengan baik Serta mengaturkan terima kasih pada Hong Siang Segera Ko Singtai dan lain-lain saling memberi selamat kepada Toan Cingsan Perlu diketahui bahwa Poting Teh sendiri memang tidak punya keturunan Maka sudah bukan rahasia lagi bahwa Kelak yang akan menggantikannya pasti Tin Lemong Hal ini sama sekali tidak mengherankan mereka Dengan tertawa Pak Tian Sik memberi tangan juga kepada Ko Singtai Maksudnya memberi selamat bahwa bila Kelak Toan Ki menggantikan takhta ayahnya Dengan sendirinya putrimu adalah permaisuri Maka uang jasaku sebagai comblang ini harus istimewa Akhirnya Poting Teh berkata Sekarang silakan semua pergi mengasuh Tentang urusan Yan King Tai Chu itu harap jangan sampai bocor Semua orang menghiakan dan memberi hormat lalu mengundurkan diri Setelah dahar, Poting Teh tidur siang sebentar Ketika bangun, ia dengar di luar ramai dengan suara musik yang meriah Suara letusan mercon bergemuruh di mana-mana Dayang yang melayaninya itu memberi laporan Oleh karena Putra Tin Lemong mengirim lakje kepada Putri Siang Tan Hou Maka di luar istana rakyat ikut merayakannya dengan meriah Perlu diketahui bahwa tatkala itu seluruh negeri Teh Aili dalam keadaan aman tenteram Dengan pemerintahan yang bijaksana Rakyat hidup makmur sejahtera Maka dukungan rakyat kepada Raja Tin Lemong Siang Tan Hou dan para pembesar lain Luar biasa besarnya Ketika mendengar keluarga Tolan dan Kolbesanan Segenap penduduk kota Taili ikut riang gembira Segera Poting Teh memberi perintah Sampaikan titahku agar besok dimeriahkan dengan membakar kembang api Segala larangan di kota Taili dicabut untuk sementara Semua angkatan bersenjata diberi cuti agar bisa ikut merayakan Orang tua dan anak piatu diberi hadiah tersendiri Ketika titah Raja itu disampaikan kepada umum Segenap rakyat Taili seketika makin bersorak-sorai gembira Menjelang petang Poting Teh menyamar dengan pakaian preman dan keluar sendirian Ia tarik topinya yang lebar itu ke bawah hingga hampir menutupi matanya Dengan demikian orang lain sukar mengenalnya Sepanjang jalan ia lihat rakyat Menyanyi dan menari dengan riangnya Laki perempuan, tua muda hilir mudik dengan ramai Betapa bersyukurnya Poting Teh menyaksikan negerinya yang sentosa itu Diam-diam ia berdoa Semoga rakyat negeri Taili turun temurun senantiasa diberkai kegembiraan seperti ini Maka aku toan cingbeng sekalipun tidak punya keturunan juga takkan menyesal Sesudah keluar kota, langkah Poting Teh lantas dipercepat Makin lama makin sunyi tempat yang dituju Kira-kira belasan di jauhnya Setelah melintasi beberapa lereng bukit Sampailah di suatu kelenteng kuno kecil Di atas papan kelenteng itu tertulis tiga huruf liam hoasi atau kelenteng petik bunga Poting Teh berhenti di depan kelenteng sambil berdoa sejenak Lalu mengetuk pintu dengan perlahan Tidak lama, pintu dibuka dan muncul seorang huasyo kecil Tanyanya sambil memberi hormat Ada keperluan apakah kunjungan cuan tamu ini harap sampaikan pada UIB Taisu Katakan Sobat Lama Toan Cingbeng mohon bertemu Sahuk Poting Teh Silakan masuk, kata padri cilik itu Poting Teh dibawa ke ruangan tengah melalui suatu pekarangan yang sungi Kata padri kecil itu Harap cuan tamu suka menunggu sebentar Biar kulaporkan kepada suhu Poting Teh mengiakan Ia mondar-mandir di ruangan itu sambil menggendong tangan Selama hidup Poting Teh tidak pernah berdiri di luar rumah untuk menunggu orang Yang selalu terjadi Ialah orang lain menanti di luar istana hendak menghadap padanya Namun begitu, ternyata sedikitpun ia tidak gelisah Ia tetap menanti dengan sabar di dalam kelenteng yang seakan-akan memberi rahmat padanya itu Sama sekali ia lupa bahwa dirinya adalah seorang raja Agak lama kemudian, tiba-tiba terdengarlah suara seorang tua berkata dengan tertawa Toan Hyante, rupanya engka sedang dirundung sesuatu kesulitan Waktu Poting Teh menoleh Terlihatlah seorang padri tua bermuka sudah penuh keriput Berperawakan tinggi besar Sedang melangkah masuk dari pintu samping Kedua alis padri tua ini sangat panjang hingga melambai ke bawah Bulu alisnya bersemul kuning hangus Ia bukan lain adalah Ui Bihwasyo yang hendak ditemuinya itu Poting Teh memberi hormat Lalu mengganggu ketenteraman Taisu, Ui Bihwasyo, padri alis kuning Katanya, hanya Maafkan tersenyum, sahupnya, mari masuk Poting Teh ikut masuk ke suatu pondok kecil Di es itu tampak enam Hwasyo setengah umur berjubah Abu-abu sering tak membungkuk memberi hormat kepada mereka Poting Teh tahu keenam Hwasyo itu adalah anak murid Ui Bihwasyo Segera ia membalas hormat mereka Lalu duduk bersilah di atas tikar di es isi kiri sana Sesudah Ui Bihwasyo juga duduk di tikar sebelah kanan Poting Teh lantas berkata Aku mempunyai seorang kekonakan bernama Toan Ki Waktu berusia tujuh tahun, pernah ku bawa dia ke sini untuk mendengarkan khotbah Suheng Ya, anak itu memang pintar, sungguh anak bagus Anak bagus ujar Ui Bihwasyo Setelah mendapat rahmat Buddha, wataknya juga welas asih Tidak mau belajar silat, katanya agar tidak membunuh sesamanya Tutur Poting Teh Tidak bisa ilmu silat juga bisa membunuh orang Sebaliknya mahir ilmu silat, belum tentu akan membunuh orang Ujar Ui Bihwasyo Poting Teh membenarkan Lalu ia pun bercerita tentang Toan Ki yang bandel Tidak mau belajar silat Minggap dari rumah Lalu berkenalan dengan Bok Wan Jing Dan kemudian tertawan oleh Yan King Tai Su Yang bergelar orang jahat nomor satu di jagad itu Dengan tersenyum Ui Bihwasyo mendengarkan cerita itu tanpa menyela Keenam muridnya yang berdiri di belakangnya dengan tangan lurus ke bawah pundam saja Bahkan bergerak sedikit pun tidak Habis Poting Teh bicara, kemudian Ui Bihwasyo berkata dengan perlahan Jikalau Yan King Tai Su adalah saudara sepupumu Kau sendiri memang tidak enak bergebrak dengan dia Saya umpama kau kirim bawahanmu untuk menghadapi dia dengan kekerasan Rasanya juga tidak pantas Maksudmu demikian bukan Poting Teh mengangguk Sahutnya Su Heng memang bijaksana Ui Bihwasyo tersenyum Ia tidak berkata pula Tapi mendadak mengulur jari tengah terus menutup perlahan ke arah dada Poting Teh Poting Teh tersenyum juga Ia pun ulur jari telunjuknya tepat menutup ujung jari orang Seketika tubuh kedua orang sama tergeliat sedikit Lalu menarik kembali tangan masing-masing Dengan berkerut kening berkatalah Ui Bihwasyo Toan Hyante, aku punya kim kong cilik Toh tidak bisa menangkan it yang cimu yang hebat Tapi dengan kebijaksanaan dan kecerdikan Su Heng Tidak perlu menang dengan tenaga jari Ujar Poting Teh Ui Bihwasyo tidak berkata pula Ia menunduk berpikir Tiba-tiba Poting Teh bangkit dan berkata Sepuluh tahun yang lalu Su Heng pernah minta aku Membebaskan cukai garam bagi segenap rakyat negeri Thaili Tapi tak kala itu Karena perbendaharaan negara belum mengizinkan Pula Si Heng bermaksud menunggu Bila adikku cingsan menggantikan takhtaku Barulah aku melaksanakan politik dalam negeri itu Agar setiap rakyat jelata berterima kasih kepada adikku Tetapi kini aku berpikir lain Besok juga Si Heng akan memberi perintah pembebasan cukai garam Demi kebahagiaan rakyat Ui Bihwasyo berbangkit juga dan memberi hormat Katanya, Hiante Sudi beramal bagi rakyat seluruh negeri Aku merasa terima kasih tak terhingga Lekas Po Tingte membalas hormat orang Lalu tanpa berbicara lagi Ia tinggal keluar dari kelenteng itu Pulang sampai di istana Segera Po Tingte memerintahkan Dia yang mengundang Pah Tiansik dan Hoa Suto Serta memberitahukan kepada mereka Tentang keputusan menghapuskan cukai garam itu Mengetahui itu Kedua Sugong dan Suto ikut berterima kasih Dan memberi pujian atas kebijaksanaan Sang Raja Dan untuk selanjutnya Segala pembiayaan di dalam istana Harus diperkecil dan dihemat Demikian pesan Po Tingte lebih lanjut Sekarang pergilah kalian Coba rundingkan dan periksa secara teliti Apakah ada pengeluaran lain yang dapat dihemat pula Segera kedua pejabat tinggi Itu Mengiakan Dan Mengundurkan diri Meski urusan diculitnya To'an Ki Ini diperintahkan oleh Po Tingte agar dirahasiakan Namun Hoa Suto dan Hoa Ansuma adalah orang-orang kepercayaan Po Tingte Dengan sendirinya tidak Perlu dirahasiakan Maka sejak tadi Pah Tiansik sudah beritahukan hal itu kepada kedua rekannya itu Waktu itu Hoa Ansuma sedang menantikan kabar apa yang bakal dibawa kembali oleh kedua kawannya yang dipanggil menghadap ke istana itu Maka sesudah Pah Tiansik dan Hoa Suto memberitahukan tentang keputusan raja akan membebaskan cukai garam serta menghemat anggaran belanja negara Hoa Ansuma ikut bergirang Katanya Hoa Ato Ako dan Pah Hyante Sebabnya Hong Siang memutuskan untuk menghapuskan pajak garam Tentunya disebabkan Putra Tin Lemong masih berada dalam cengkeraman musuh Maka ingin mohon belas kasihan Tuhan agar calon mahkota itu diberi berkah untuk pulang dengan selamat Kita bertiga sama sekali tak bisa ikut menanggung beban kesukaran junjungan kita Masakah kita masih ada muka menjabat kedudukan setinggi ini di pemerintahan kerajaan Ucapan Hoa Ansiko memang tidak salah Apa barangkali engkau mempunyai tipu daya yang bisa menolong Tuhan Kong Cu tanya Tiansik Hoa Ansuma ini bernama satu huruf hawa saja Tabiatnya jenaka Tapi banyak tipu akalnya Maka jawabnya kemudian Jika musuh benar-benar adalah Yan King Tai Chu Terang Hong Siang tak ingin bermusuhan dengan dia secara terang-terangan Siaw Te Sih mempunyai suatu akal Cuma diperlukan pengorbanan tenaga Hoa atau Ako Kalau tenagaku bisa dipakai Masakah aku berani menolak? Lekaslah terangkan tipu akal musahut Hoa Suto cepat Menurut keterangan Hong Siang Demikian Hoa Ansiko Katanya ilmu silatian King Tai Chu itu lebih tinggi daripada Hong Siang sendiri Maka bila kita memakai kekerasan Terang takkan dapat menolong Tuhan Kong Chu Kalau Hoa atau Ako sudi Dapat juga pekerjaan Hoa atau Ako yang dulu coba-coba dilakukan lagi sekarang Wajah Hoa Suto yang lebar dan rada kekuning-kuningan itu menjadi merah Sahutnya dengan tertawa Ah, kembali Jipe hendak menggoda aku Kiranya Hoa Suto ini asalnya bernama Akin Meski sekarang berkedudukan tinggi di negeri Thaili Tapi dahulunya berasal dari kaum miskin Sebelum dia mendapat pangkat Kerjanya ialah membongkar kuburan Kepandainya yang paling mahir adalah Mencuri isi kuburan keluarga bangsawan dan hartawan Sebab dalam kuburan orang-orang demikian tentu banyak disertai pendaman harta pusaka Dan Hoa Akin lantas menggangsir dari tempat jauh Ia menggali satu jalanan di bawah tanah sampai menembus ke dalam kuburan yang menjadi sasarannya Disitulah dia mencuri isi kuburan yang berharga itu Caranya membongkar kuburan itu dengan sendirinya sangat memakan tenaga dan waktu Untuk menggangsir satu kuburan terkadang diperlukan waktu sebulan atau dua bulan lamanya Tetapi dengan caranya menggangsir itu justru sangat kecil sekali risikonya akan diketahui orang Suatu kali, ia berhasil menggangsir ke dalam suatu kuburan kuno Di es itu ia mendapatkan sejilid kitab pusaka ilmu silat Ia lantas melatihnya menurut petunjuk kitab itu Hingga memperoleh ilmu guakang, kekuatan luar, yang sangat tinggi Akhirnya ia pun lepaskan pekerjaannya yang tak bermoral itu Serta mengabdikan diri kepada kerajaan Karena jasa-jasanya selama bertugas Akhirnya pangkatnya mencapai suto seperti sekarang ini Yaitu setingkat dengan pembantu menteri Sesudah menjadi pembesar, ia anggap namanya yang dulu terlalu kampungan Makanya lantas diganti menjadi hakin Di antara kawan-kawan karibnya, kecuali Hoan Hoa dan Pak Tiansik berdua Orang lain jarang yang tahu asal-usulnya Maka dengan tertawa Hoan Hoa menjawab Mana si Yau teberani menggoda Toa Kok? Tapi maksudku bila kita dapat Menyelundup ke dalam banjiat Kok Di situ kita menggangsir satu jalan di bawah tanah yang menembus ke tempat kurungan Toan Kongcu Maka dengan bebas tanpa diketahui oleh musuh Kita tentu dapat menolongnya keluar Bagus, bagus teriak hekin sambil tepuk paha sendiri Menggangsir kuburan sebenarnya adalah pekerjaan yang paling digemari Hoa Hekin Meski sudah belasan tahun lamanya pekerjaan itu tak pernah lagi dilakukan Namun terkadang bila teringat kembali, tangannya menjadi gatal lagi Soalnya cuma pangkatnya sekarang sudah tinggi, hidupnya tidak kekurangan Kalau mesti menjalankan pekerjaan menggangsir, bagaimana jadinya kalau diketahui orang? Maka kini demi ada yang mengusulkan agar dirinya melakukan pekerjaan lama lagi Ia menjadi girang sekali Nanti dulu, Hoa Toa Ko jangan buru-buru senang dulu Demikian kata Hoan Hoa Pula Dalam urusan ini kita masih banyak kesulitannya Terutama hendaklah diketahui bahwa Sutai Okejin, empat mahadur jana, telah berada di Banjiat Kok semua Suami istri Cheong Ban Siu dan Siu Lo Chu Chin Ang Bian tergolong tokoh-tokoh lihai pula Kalau kita hendak menyelundup ke sana, sesungguhnya tidaklah gampang Lagi pula, Yan King Tai Chu ini senantiasa duduk jaga di depan rumah batu tempat Toan Kong Chu dikurung Kalau kita harus menggalimi lalui bawahnya, apakah tidak mungkin akan diketahui olehnya Hoa Hekin berpikir sejenak Sahutnya kemudian, jalan yang akan kita gansir itu harus menembus ke dalam rumah itu Mi lalui belakang untuk menghindari tempat jaga Yan King Tai Chu itu Tapi Toan Kong Chu setiap saat terancam bahaya Kalau kita menggangsir perlahan, apakah masih keburu ujar Hoan Hoa, Hoan Suma? Kalau perlu, marilah kita bertiga kerja keras rentak, usul Hoa Suto Cuma untuk itu kalian harus menjadi muridku sebagai tukang gangsir keburan Kita adalah Sen Kong, tiga menteri, dari Tai Li Biarpun mesti bekerja menggangsir, tugas ini betapapun tak boleh ditolak Sahut Pak Tian Sik dengan tertawa Maka tertawalah ketiga orang itu Kalau sudah mau bekerja, marilah sekarang juga kita mulai Ajak Hoa Suto Segera Pak Tian Sik melukiskan situasi lembah banjiat Ko itu Dengan riang gembira Hoa Hekin lantas merencanakan di mana akan dimulai Dan di mana akan berakhir dari lorong yang akan digangsirnya nanti Sedang mengenai Ker bagaimana harus menghindari pengintaian musuh dan Ker bagaimana mengitari rintangan batu padas di bawah tanah Hal ini memang merupakan kepandayan Hoa Suto yang tiada bandingannya Maka tidak perlu dipersoalkan Kembali lagi mengenai Teo Anki Sesudah dia memakan sepasang bongkoh cuhab itu Hawa yang dalam tubuhnya semakin bergolak Saking luar biasa panasnya Akhirnya ia jatuh pingsan Dan pingsannya itu justru menolongnya terhindar dari penderitaan selama semalam Sudah tentu ia tidak sadar bahwa sehari semalam itu di luar sudah terjadi banyak perubahan Ayahnya telah diangkat menjadi calon pengganti paman dan dia sendiri sudah dilamarkan putrinya Kosintai, Kobi, sebagai istri Di seluruh kota Taili saat itu sedang diadakan perayaan besar untuk memeriahkan kedua peristiwa Gembira itu sekaligus untuk merayakan dihapus pajak garam rakyat oleh pemerintah Sedangkan dia sendiri masih bersandar di dinding batu itu dalam keadaan tidak sadar Sampai esok tengah hari, barulah Toanki agak sadar ketika bekerjanya racun ini yang hohabsan dan bongkoh cuhab yang sangat panas itu kebetulan berhenti bersama untuk sementara Tapi setelah berhenti dan bila kumat lagi, maka racun itu akan bertambah hebat Toanki tidak tahu bahaya apa yang masih mengeram di dalam tubuhnya Dengan sadarnya pikiran, walaupun badan masih sangat lemas, ia menyangka racun sudah mulai hilang Dan selagi ia hendak bicara dengan Bok Wan Jing, tiba-tiba terdengar di luar rumah batu itu ada suara seorang tua lagi berkata Sembilan garis malang nih lintang, entah betapa banyak digemari orang Apakah Kisu juga ada minat untuk coba-coba satu babak dengan Kutoanki menjadi heran, ia coba mengintip keluar melalui celah-celah batu Maka tertampaklah seorang hwasyo tua bermuka keriput dan beralis kuning panjang sedang berjongkok Sambil menggunakan jari tangannya lagi menggores-gores garis lurus di atas sebuah batu besar yang rata Begitu hebat tenaga jarinya itu hingga terdengar suara serak-serak disertai berhamburnya bubuk batu Lalu jadilah satu garis lurus yang panjang di atas batu itu Kutoanki terkejut Meski dia tidak mahir ilmu silat, tapi sebagai keturunan tokoh silat terkemuka Sering juga ia menyaksikan seng ayah dan pamannya waktu berlatih hot yang ci Ia pikir wajah padri tua ini seperti sudah pernah kenal, tenaga jarinya ternyata sedemikian lihainya Mampu menggores batu menjadi satu garis yang dalam Tenaga jari demikian adalah semacam ilmu guakang yang mengutamakan kekerasan tenaga melulu Agaknya berbeda dengan nit yang ci yang dilatih paman dan ayahnya itu Maka terdengar pula suara seorang yang tak jelas berkata Bagus, sungguh Kim Kong Cilik yang hebat terang itu adalah suara si baju hijau alias Sokekoan Boaneng Segera tertampak sebatang tongkat bambu menjulur ke atas batu Dengan rajin niat pun menggores satu garis di atas batu itu Cuma kalau Ui Biceng atau padri alis kuning itu menggores garis lurus Maka garisan tongkat sekarang melintang hingga berwujud satu garis palang dengan goresan padri tadi Dari dalam rumah batu itu Toanki tidak bisa melihat bagaimana keker bergerak jimbau hek itu Ia pikir tongkat itu dengan sendirinya lebih keras daripada jari manusia Sudah tentu lebih menguntungkan bagi yang memakainya Namun jari lebih pendek dan tongkat lebih panjang Untuk menggores garisan di atas batu dengan memakai tongkat sepanjang itu Terang tenaga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada memakai jari Lalu terdengar Ui Biceng berkata dengan tertawa Jika Toan Sikusudi memberi petunjuk, itulah sangat baik Habis berkata, kembali ia menggaris lagi di atas batu dengan jarinya Segera jimbau hek menambahi garisan melintang lagi seperti tadi Dengan demikian, yang satu menggaris lurus dan yang lain menggaris melintang Makin lambat menggores garisan sendiri Agar setiap garis bisa dilakukan dengan cukup dalam dan sama rajinnya seperti semula Harus diketahui bahwa pertandingan di antara tokoh-tokoh terkemuka Soal menang atau kalah melulu tergantung sedikit selisih saja Asal satu garisan di antaranya menunjukkan kurang dalam atau menceng Maka itu berarti sudah kalah Maka kira-kira seperti tanak nasi lamanya Sebuah peta catur yang berjumlah 19 garis malang melintang itu sudah selesai di garis dengan rajin Diam-diam Ui Biceng membatin Apa yang dikatakan Po Tingte memang tidak salah Tenaga dalam Yan King Taichu ini benar luar biasa dan sedikit pun tidak di bawah Po Tingte sendiri Sebaliknya Yan King Taichu alias Jing Bao Hek itu terlebih kejut lagi Kalau datangnya Ui Biceng memang disengaja dan sudah siap sedia sebelumnya Adalah Yan King Taichu sendiri sama sekali tidak menyangka apa-apa Maka pikirnya, aneh, dari manakah mendadak bisa muncul seorang hwasyotua selihai ini? Terang datangnya ini adalah atas undangan Toan Chin Beng Dalam saat demikian, kalau Toan Chin Beng ikut menyerbu ke dalam untuk menolong Toan Ki Terang aku tak berdaya untuk merintanginya Dalam pada itu Ui Biceng sedang berkata Betapa tinggi kepandayan Toan Si Chu Sungguh aku sangat kagum Maka dalam hal kekuatan catur rasanya juga akan berpuluh kali lebih pandai daripadaku Terpaksa ku minta Toan Si Chu suka mengalah empat bijai dahulu Jing Bao Hek tercengang Pikirnya, meski aku tak kenal asal usulmu Tapi tenaga jarimu begini liai Dengan sendirinya adalah orang kosen yang tidak sembarang Baru mulai menantang bertempur Kenapa buka mulut lantas minta aku mengalah segera katanya Kenapa Tai Su mesti merendah diri Jika harus menentukan kalah menang Dengan sendirinya kita harus maju sama tingkat dan sama dirajat Tidak, tetap ku minta Toan Si Chu harus mengalah empat biji Sahutui Biceng Aneh juga usul Tai Su ini Ujar Jing Bao Hek dengan tawar Jikalau Tai Su mengaku kepandaian caturmu tidak lebih tinggi daripadaku Maka tak perlulah kita bertanding Kalau begitu, sudilah memberi tiga biji saja Bagaimana kata Ui Biceng pula Biarpun memberi satu biji Namanya juga mengalah Sahut Jing Bao Hek alias Yan King Tai Chu Hahaha tiba-tiba Ui Biceng tertawa Kiranya dalam ilmu mencatur Kepandaianmu sangat terbatas Jika demikian biarlah aku yang memberi padamu tiga biji Itu pun tidak perlu Sahut Jing Bao Hek Mari kita mulai dengan kedudukan sama Diam-dam Ui Biceng bertambah waspada dan prihatin Pikirnya, orang ini tidak sombong juga tidak gotoh Sebaliknya tenang dan sukar diduga Sungguh merupakan lawan yang tangguh Meski aku sudah memancingnya dengan berbagai jalan Toh ia tetap tidak berubah sikap Kiranya Ui Biceng menginsafi dirinya Tiada harapan buat menangkan It yang chi dari Jing Bao Hek itu Ia tahu orang yang gemar catur Umumnya suka menang sendiri Bila diminta agar mengalah dua tiga biji catur Biasanya tentu diluluskan Sebagai seorang pertapa Ui Biceng memandang soal nama sebagai sesuatu yang tak berarti Asal Yan King Taichu bersedia mengalah sedikit dalam permainan catur itu Maka dalam pertarungan sengit itu dia akan ada harapan buat menang Siapa aduga sifat Yan King Taichu itu ternyata lain daripada yang lain Ia tidak mau ambil keuntungan atas orang lain Tapi juga tidak mau dirugikan orang Setiap tindak tanduknya sangat prihatin dan tegas Karena tiada jalan lain lagi Terpaksa Ui Biceng berkata Baiklah, engkau adalah cuan rumah Aku adalah tamu Aku yang main dulu Tidak Sahut Jing Bao Hek Tamu mana boleh merebut hak cuan rumah Aku yang main dulu Wah, jika demikian, rupanya kita harus set dulu Kata Ui Biceng Baik begini saja Coba kau terka umurku tahun ini ganjil atau denap Jika betul engkau terka Kau main dulu Kalau salah terka Aku main dulu Umpama tepat aku menerkanya Tentu engkau juga menyangkal Ujar Jing Bao Hek Baiklah, boleh engkau menerka sesuatu yang tidak mungkin aku bisa menyangkal Kata Ui Biceng pula Coba kau terka Bila aku berumur 70 tahun Jari kakiku akan ganjil atau genap Teka teki ini benar-benar sangat aneh Mau tak mau Jing Bao Hek harus berpikir Umumnya jari kaki orang berjumlah 10 Jadi genap Tapi dia menegaskan bila sudah berumur 70 Terang maksudnya agar aku menyangka kelak jari kakinya akan berkurang 1 Jika demikian halnya Tentu aku akan menerka jarinya berjumlah ganjil Namun seperti dikatakan ilmu siasat bahwa Kalau berisi, katakanlah kosong Kalau kosong katakanlah berisi Jangan-jangan jari kakinya tetap 10 Ketika Jing Bao Hek memerhatikan wajah padri itu Ia lihat orang tersenyum Sikapnya tenang-tenang saja Mau tak mau ia Membatin Wah, kiranya jari kaki kanannya memang cuma tinggal 4 Dalam pada itu Ui Biceng sedang membuka sepatu lagi dengan perlahan Ketika mulai menanggalkan kas kakinya Hampir-hampir Jing Bao Hek berseru Jangan membuka lagi dan menyilakan orang main dulu Namun sekilas timbul pula pikirannya Ah, tidak bisa Jangan aku tertipu olehnya Dan benar juga Ia lihat kas kaki kanan padri itu sudah dilepas Dan jari kaki itu pun tampak masih utuh berjumlah 5 Tanpa cacat apa-apa Meski badan Jing Bao Hek itu sudah cacat dan mukanya kaku Tanpa emosi hingga tidak kentara apa yang dirasakannya waktu itu Sebenarnya dalam sekejap itu hatinya sudah berganti berbagai perasaan Untuk menduga-duga sebenarnya apa maksud tujuan perbuatan Ui Biceng itu Dan ia menjadi bersyukur ketika akhirnya melihat tebakannya jitu Yaitu jari kedua kaki padri itu toh tetap berjumlah genap 10 Di luar dugaan Sekonyong-konyong Ui Biceng terus angkat telapak tangan kanan Dan memotong ke bawah sebagai pisau Krek, tau-tau jari kecil kaki kanan itu telah dipotong putus Sekalipun keenam anak muridnya yang berdiri di belakang Sang Guru itu Sudah dalam belajar ilmu Buddha Setiap orangnya bisa berlaku tenang meski menghadapi keadaan bagaimanapun Tapi mendadak tampak Sang Guru membuat cacat anggota badan sendiri Darah lantas mengucur pula Keruan mereka terperanjat Bahkan murid termuda yang bernama Boh Ban Huwesio Sampai berseru kaget Cepat murid keempat, Boh Di Huwesio Mengeluarkan obat luka untuk dibubuhkan di atas kaki suhunya itu Menyusul berkatalah Ui Biceng dengan tertawa Tiaun ini aku berumur 69 Bila berumur 70 tahun nanti Persis jariku berjumlah ganjil Tanpa pikir lagi Jing Bao Hek menjawab Benar Silakan tai semen dulu Nyata sebagai tokoh dari Sooke yang berjuluk Orang jahat nomor satu di dunia Perbuatan kejam dan ganas apa di dunia ini Yang tidak pernah dilakukannya atau dilihatnya Maka terhadap kejadian memotong satu jari kaki yang sepele itu Tentu saja tidak terpikir olehnya Cuma bila mengingat bahwa melulu untuk rebut hakmen dulu dalam catur Huwesio tua ini rela memotong jari kaki sendiri Maka dapat dipastikan bahwa tujuan padri ini harus menangkan percaturan itu Dan bila dirinya kalah Bukan mustahil syarat yang akan dikemukakan padri itu tentu pelik luar biasa Maka terdengarlah Huwi Bicheng berkata Terima kasih atas kesudianmu mengalah Segera ia ulur jarinya dan menekan kedua ujung peta catur masing-masing satu kali Karena tekanan jari itu Di atas batu lantas melekuk dua lubang hingga mirip dua biji catur hitam Segera Jing Bao Hek angkat tongkatnya juga Dan menggores dua lingkaran kecil pada kedua ujung lain peta catur itu Lingkaran kecil yang melekuk itu pun mirip dua biji catur putih Keru pembukaan main catur dengan menaruh dua biji catur di kedua ujung itu adalah lazim dilakukan dalam permainan catur kuno yang mirip permainan dam zaman sekarang Begitulah, maka secara bergiliran kedua orang itu saling menaruh biji caturnya masing-masing dengan tekanan tenaga jari dan goresan tongkat Mula-mula Kero menaruh mereka sangat cepat, tapi lambat laun menjadi perlahan Sedikit pun Ui Bicheng tidak berani ayal, ia tetap menguasai permainan berkat hak bermain dahulu tadi yang ditukarnya dengan memotong jari kaki itu Sampai belasan biji catur sudah dijalankan, pertarungan ternyata bertambah sengit dan pertahanan masing-masing Pun semakin kuat, tapi tenaga yang dikeluarkan kedua orang pun semakin besar Di samping memusatkan pikiran untuk menangkan permainan catur itu, di lain pihak harus mengerahkan tenaga untuk menekan atau menggores batu sekuatnya Maka makin lama makin lambatlah permainan mereka itu Di antara keenam murid yang ikut datang bersama Ui Bicheng itu, murid ketiga, Boh Tin Hoseo juga seorang penggemar catur Ia menjadi sangat kagum dan gegetun demi tampak ilmu permainan catur gurunya dengan Jing Bao Hek yang hebat itu Ketika tiba langkah ke-24, mendadak Jing Bao Hek melakukan serangan aneh hingga kedudukan masing-masing segera berubah banyak Kalau Ui Bicheng tidak segera balas dengan langkah yang tepat, pasti pertahanannya akan bobol Tampak Ui Bicheng berpikir agak lama, agaknya seketika masih belum mendapat care yang baik untuk balas serangan lawan itu Tiba-tiba terdengar dari dalam rumah batu itu ada orang berkata, balas gempur sayap kanan, tetap menguasai permainan kiranya sejak kecil Toan Ki juga mahir main catur Kini melihat permainan kedua orang itu, ia menjadi bersemangat dan ikut-ikutan bicara Penonton memang lebih jelas daripada yang main Demikian orang bilang Apalagi kepandayan catur Toan Ki memang lebih tinggi daripada Ui Bicheng Ditambah sudah mengikuti dari samping sejak tadi, ia menjadi lebih terang di mana letak kunci permainannya Maka terdengar Ui Bicheng berkata dengan tertawa Memang sudah kupikir begitu, cuma masih ragu-ragu Tapi dengan ucapanmu, aku menjadi mantap sekarang Segera ia taruh bijahnya di sayap kanan yang dimaksud itu Penonton yang tidak bicara adalah Chin Kuncu, Jantan Tulen Orang yang ambil keputusan sendiri adalah Tai Tiang Ho, laki-laki sejati Demikian Jin Bao Hek menyindir Kau kurung aku di sini, sejak kapan engkau adalah Chin Kuncu segera Toan Ki berteriak Dan aku adalah Tai Hoseo dan bukan Tai Tiang Ho, sahut Ui Bicheng tertawa Huh, tidak malu jengek Jin Bao Hek Segera ia pun taruh bijinya dengan menggores satu lingkaran kecil lagi Tapi lewat beberapa langkah lagi, kembali Ui Bicheng menghadapi serangan bahaya Boh Tin Hoseo menjadi khawatir karena melihat gurunya tak berdaya memecahkannya Sedangkan Toan Ki juga diam saja Segera ia mendekati pintu batu itu dan tanya dengan perlahan Toan Kongcu, langkah ini bagaimana harus menjalankannya jalan yang baik sih Sudah kupikirkan, demikian sahut Toan Ki Cuma jalan ini seluruhnya meliputi tujuh langkah Kalau ku katakan begini saja hingga didengar musuh Tentu akan gagal juga rencanaku Makanya aku diam saja tidak bersuara Segera Boh Tin Ulur telapak tangan kanan ke dalam rumah itu melalui celah-celah batu Bisiknya, silakan tulis di S ini Toan Ki pikir bagus juga atau ini Segera ia gunakan jarinya menulis ketujuh langkah catur yang diciptakan itu di telapak tangan Boh Tin Boh Tin pikir sejenak Ia pikir langkah catur yang ditulis anak muda itu memang sangat tinggi Cepat ia kembali ke belakang sang guru dan menulis juga di punggung suhunya dengan jari Karena jubahnya sangat longgar hingga tangannya tertutup semua Maka Jing Bao Hek tidak tahu apa yang dilakukan orang itu Ui Biceng Mendapat petunjuk sesudah menjalankannya satu langkah Hektometer, langkah ini adalah ajaran orang lain Agaknya kepandaian catur T.I.S.U. masih belum mencapai tingkatan ini Jengek Jing Bao Hek Tapi dengan tertawa Ui Biceng menjawab lagi Permainan catur memang harus mengadu kecerdasan Yang pintar pura-pura bodoh, mahir juga berlagak tak bisa Kalau tingkatan permainanku diketahui si cu Lalu buat apa pertandingan ini diadakan Huh, main licik, main sulap di bawah lengan baju Sindir Jing Bao Hek pula Rupanya ia pun menduga Boh Tin yang mondar-mandir Dan memegang punggung gurunya itu pasti sedang main gila Cuma dia sedang mencurahkan perhatiannya di atas papan catur Terpaksa ia tak bisa mengurus apa yang terjadi di samping Untuk selanjutnya Ui Biceng lantas menjalankan enam langkah Menurut saran Toan Ki itu tanpa banyak pikir Ia mengerahkan sepenuh tenaga jarinya untuk menekan enam biji catur itu di atas betul Hingga lekuknya lebih dalam serta lebih bulat Melihat enam langkah itu makin lama makin kuat Jing Bao Hek rada terdersak Terpaksa ia harus peras otak memikirkan langkah-langkah perlawanan Kini terpaksa ia mesti bertahan saja sekuatnya Lingkaran yang digores di atas batu dengan tongkat bambu itu tidak sedalam tadi lagi Di luar dugaan, ketika mesti menjalankan langkah keenam sesudah giliran Ui Biceng Mendadak ia berpikir lama, habis itu, tiba-tiba ia jalankan bijinya pada suatu tempat yang tak tersangka-sangka dan sama sekali di luar taksiran Teo An Ki Keruan Ui Biceng melongot, pikirnya, pemikiran ketujuh langkah Toan Kongcu ini sangat teliti dan bagus Tampaknya aku sudah mulai mendesaknya, tapi dengan perubahan yang mendadak dan hebat ini Rasanya langkahku yang ketujuh ini tak bisa dijalankan lagi dan bukankah akan sia-sia saja serangan-serangan tadi Harus diketahui bahwa dalam hal kepandaian main catur memang Jing Bao Hek lebih mahir daripada Ui Biceng atau si padri beralis kuning Maka begitu ia melihat gelagat jelek, segera ia mengadakan perubahan siasat Ternyata ia tidak mau masuk perangkap yang diatur Teo An Ki itu Keruan yang kebuahkan adalah Ui Biceng Melihat perubahan di luar dugaan itu, pula tampak gurunya berpikir sampai lama masih belum mendapatkan akal yang sempurna Segera bohtin mendekati rumah batu pula, dengan perlahannya urayakan keadaan percaturan itu kepada Teo An Ki serta meminta petunjuknya Teo An Ki pikir sejenak, segera ia pun mendapat akal lain, ia minta bohtin ulur tangannya agar bisa ditulis lagi petunjuk di atas telapak tangan Bohtin menurut dan ulurkan tangannya ke dalam rumah batu itu Teapi baru saja Teo An Ki mencorat-corat beberapa kali di telapak tangan orang Sekonyong-konyong antara badannya terasa berguncang, dari perutnya mendadak terasa ada hawa panas menerjang ke atas hingga seketika mulutnya terasa kering, matanya berkunang-kunang Tanpa pikir lagi tangannya mencengkeram sekenanya hingga tangan bohtin tadi dipegangnya erat-erat Tentu saja bohtin kaget ketika mendadak tangannya digenggam Teo An Ki dengan kencang Ia menjadi lebih kaget lagi ketika merasa hawa murni dalam badan sendiri terus-menerus mengalir keluar karena disedot melalui telapak tangan yang digenggam orang itu Saking kejutnya terus saja ia berteriak, Hei, Teo An Kongcu, apa yang kau lakukan ini perlu diketahui Setiap orang yang berlatih ilmu silat yang mengutamakan luwekang, maka hawa murni dalam tubuh Sangat besar sangkut pautnya dengan jiwanya, semakin kuat hawa murninya, semakin tinggi pula ilmu luwekangnya Dan bila hawa murni itu hilang, sekalipun orangnya tidak mati, tentu juga seluruh ilmu silatnya akan kandas dan mirip orang cacat selama hidup Boh tin hosio sendiri sudah berumur lebih 40 tahun, tapi ia tidak pernah kawin, masih berbada jejaka Selama berpuluh tahun ia giat berlatih luwekang, maka hawa murni dalam tubuhnya boleh dikatakan kuat luar biasa Akan tetapi begitu telapak tangannya menempel tangan To'an Ki, seketika hawa murni dalam tubuhnya seakan-akan air bah yang bobol tanggulnya terus mengalir keluar tanpa bisa dicegah sama sekali Ia membentak berulang-ulang untuk tanya, namun saat itu keadaan To'an Ki sudah tak sadarkan diri Maksud boh tin hendak melepaskan tangannya, tapi aneh bin ajaib, kedua tangan itu seperti lengket menjadi satu, betapapun sukar dipisahkan lagi, dan hawa murni dalam tubuh boh tin tetap mengalir keluar tak mau berhenti Kiranya bongkoh cuhab atau kata merah bersuara kerbau yang dimakan oleh To'an Ki itu mempunyai semacam khasiat aneh pembawaan yang bisa mengisap ular beracun dan serangga berbisa lain Binatang aneh itu berasael dari perkawinan campuran dari bermacam-macam ular berbisa hingga beberapa keturunan Terima kasih